Intro Memasuki masa tenang kampanye yang dimulai minggu ini, aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Bawaslu dan KPU menertibkan media peraga kampanye dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wali kota di lima kecamatan di kota Banjarmasin. Sesuai aturan, seluruh alat peraga berupa baliho, spanduk dan pamflet yang berisi visi dan misi, serta gambar paslon dan logo harus diturunkan. Kalau kita mengacu kepada peraturan perundangan-undangan, maka kita bisa melihat bahwa seluruh alat peraga kampanye itu bisa diturunkan. Jadi itu tidak terbatas pada jalan-jalan besar, tapi juga kepada jalan-jalan protokol yang ada, jalan-jalan lingkungan. Tapi juga teman-teman bisa melihat bahwa dibutuhkan kerjasama semua pihak. Semua pihak daripada KPU, Teripori, dan juga Satu BP, serta paslon untuk bersama-sama membersihkan. KPU Kota Banjarmasin menghimbau agar para paslon, gubernur, dan wali kota untuk melepaskan sendiri alat peraga kampanyenya. Jadi kita hari ini ingin maik untuk menertiakan yang namanya APK. Anda yang artinya Anda masih, dan kita tidak mengetahuinya, diharapkan juga masyarakat untuk bisa memberikan. tetapi alangkah eloknya, dan bidang sananya, siapa yang memasah itu yang menghormati. Berakhirnya masa kampanye diharapkan dapat menurunkan tensi politik yang sedang tinggi di Kota Banjarmasin. Rida Kalsel Satunet Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.